Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan menurunkan suku bunga acuannya yakni BI rate sebesar 25 basis poin. Keputusan ini diambil karena masih terbukanya ruang pelonggaran moneter. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan kembali tingkat suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,75%. Sebelumnya BI rate berada pada posisi 7%. Adapun untuk bunga deposit, fasiliti juga turun menjadi 4,75% dan lending fasiliti turun menjadi 7,25% yang berlaku mulai 18 Maret 2016. Direktur S.O. Kutik Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara mengatakan, keputusan tersebut sejalan dengan masih terbukanya ruang pelonggaran kebijakan moneter sejalan dengan terjaganya stabilitas makroekonomi. Khususnya menurunkan tekanan inflasi di 2016 dan 2017. Selain itu penurunan ini dipengaruhi faktor eksternal, yaitu ketidakpastian pasar keuangan global yang semakin meredah. 16 dan 17 Maret 2016 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,75% dengan suku bunga deposit, deposit fasiliti menjadi 4,75% dan lending fasiliti menjadi sebesar 7,25% berlaku mulai 18 Maret 2016. Keputusan tersebut sejalan dengan masih terbukanya ruang pelonggaran kebijakan moneter sejalan dengan terjaganya stabilitas makroekonomi khususnya terus menurunnya tekanan inflasi di 2016 dan 2017 serta meredahnya ketidakpastian pasar keuangan global. Sepanjang tahun ini Bank Indonesia sudah tiga kali menurunkan suku bunga acuanya. Dengan kembali penurunan BI rate menjadi 6,75% diharapkan konsumsi domestik akan terdorong dan ekonomi akan terangkat sehingga stabilitas ekonomi terjaga.